Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di video kali ini teman-teman aku akan membuat ide jualan donat lagi yang pastinya menguntungkan donat ini dijamin lembut dan enak dengan perpaduan selesri yang manis dan wanginya pandan nah penasaran kan bagaimana cara membuatnya? gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya, tonton sampai habis pertama-tama aku akan membuat selesri kaya pandannya terlebih dahulu disini sudah aku siapkan wadah kemudian masukkan 350 ml air putih 1 saset santan instan dengan ukuran 65 ml 5 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena dan 1 butir telur aduk sampai gula larut dan merata setelah itu jangan lupa teman-teman tambahkan pasta pandan secukupnya kemudian aduk kembali dan tambahkan juga daun pandan secukupnya juga jangan lupa sejumput garam lalu pindahkan ke kompor dan masak dengan api kecil sampai mengental dan jadinya seperti ini teman-teman kemudian sisihkan lanjut aku akan membuat adonan donatnya disini sudah aku siapkan wadah kemudian masukkan 250 gr tepung terigu protein tinggi 20 gr susu bubu 3 gr ragi instan dan 1 gr bread in plover lalu tambahkan juga 30 gr gula pasir aduk ke bahan kering terlebih dahulu kemudian masukkan bahan cairannya untuk bahan cairannya disini sudah aku siapkan 1 butir kuning telur ditambah dengan air sampai berat total itu 146 gr aduk sampai rata kemudian tuang ke bahan keringnya oh ya teman-teman untuk bahan cairannya ini disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing jika ada nangis kering bisa ditambah untuk takaran airnya setelah dirasa cukup matikan mixer kemudian masukkan 12 gr margarin 18 gr mentega putih dan 3 gr garam teman-teman juga bisa menggunakan full margarin atau butter resep ini hampir sama dengan resep yang kemarin ya teman-teman lalu mixer kembali sampai kalis elastis dan jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya setelah adonannya terlihat kalis kemudian matikan mixer dan akan kita cek adonannya disini sudah terlihat ya teman-teman adonannya ini sudah kalis elastis saat direntangkan seperti ini adonannya itu tidak robek dan membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pan lalu pindahkan adonan ini ke papan kerja kemudian olesi papan kerja dengan sedikit minyak terlebih dahulu ya teman-teman lalu taruh adonan kemudian bentuk bulat sambil dipadatkan setelah itu olesi atasnya dengan sedikit minyak supaya adonannya itu tidak kering teman-teman kemudian bagi adonan dengan berat masing-masing 30 gram dan nantinya akan menghasilkan sekitar 16 buah donat sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like komen dan share aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel laku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like subscribe komen dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya setelah semua selesai ditimbang ambil satu adonan kemudian bentuk lipat seperti ini lalu jubit-jubit bagian belakang agar tertutup rapat lalu rounding sampai halus dan pastikan ya teman-teman bagian belakangnya ini harus tertutup rapat lakukan proses ini sampai selesai selamat menikmati setelah semua selesai resting adonan selama 20 menit setelah 20 menit ambil satu adonan kemudian gulingkan ke tepung lalu taruh cetakan dan pipihkan adonan donat ini dengan alat penekan donat agar gasnya ini keluar teman-teman setelah itu ambil cetakan bulat aku menggunakan tutup soda kue teman-teman kemudian celupkan ke tepung dan tekan ke donatnya tapi tidak sampai putus ya teman-teman dan hasilnya seperti ini lalu taruh di box donat lakukan proses ini sampai selesai setelah semua selesai dicetak proofing adonan selama 40-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat untuk waktunya disesuaikan setelah 60 menit disini terlihat ya teman-teman adonannya ini sudah siap digoreng donatnya itu mengembang maksimal dan ringan saat dipencet seperti ini kembali ke keadaan semula namun angin-anginkan terlebih dahulu selama 15 menit sambil kita memanaskan minyak setelah dirasa cukup goreng donat sampai matang kecoklatan selamat menikmati setelah matang angkat dan sisihkan lakukan sampai selesai dan inilah teman-teman donat yang sudah kita buat tadi hasilnya itu besar menul-menul dan sangat lembut biarkan donat ini sampai dingin lanjut aku akan beri isiannya teman-teman bagian yang sudah kita lubangin tadi tusuk-tusuk dengan sumpit atau alat penekan kemudian tekan-tekan dengan tangan yang sudah bersih ya teman-teman agar membentuk sebuah lubang teman-teman juga bisa menggunakan sendok sayur seperti ini kemudian tekan-tekan dengan tangan setelah itu tuang selai serikaya pandan yang sudah kita buat tadi secukupnya kemudian taburi dengan gula donat atau gula halus lalu hias sesuai selera masing-masing dan tara donat pandan isi selera serikayanya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim donat ini dijamin lembut teman-teman rasanya enak banget dengan perpaduan selai serikaya dan wangi pandan teman-teman harus mencoba nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh